Tentang ide tadi nih Mbak Neni Tentang ide tadi, ini kan ide ini kan bisa muncul dimana saja gitu kan Ide ini kan kadang-kadang datangnya liar gitu, selonong boy gitu Kadang-kadang tiba-tiba ada, tapi dia kadang pergi juga tanpa pamit gitu kan Nah tadi sedikit sudah Mbak Neni gambarkan ya tentang bagaimana kalau misalnya mendapatkan ide gitu Saya ingin mendapatkan lebih ini lagi Mbak Neni, lebih runut lagi gitu Kalau kita mendapatkan ide gitu kan, bagaimana cara mengelola ide itu Yang kemudian akhirnya bisa kita wujudkan menjadi sebuah tulisan Mbak Neni Ini mungkin mengulang tapi yang lebih runut lagi Mbak Neni Biar teman-teman juga mendapatkan penjelasan yang lebih rinci Mbak Neni Ide, jadi mungkin langsung ke ini aja ya, ke kasus salah satu buku ya Gimana waktu itu saya dapat video langsung eksekusinya seperti apa Jadi mungkin ini deh salah satu contoh novel saya Ini judulnya karena aku memilihmu Ide ini muncul waktu saya kebetulan dapat tugas waktu itu masih di Samsung ke Medan Perjalan ke Medan Nah itu kan kunjungan satu tempat ke tempat lain termasuk salah satunya wisata kan ke Danau Toba Nah disitu tuh muncul ide ini kalau dibikin cerita novel Danau Toba jadi background ceritanya kayaknya seru deh Nah itu saya mulai menulis di kayak tadi tuh notas kecil aja Jadi dari kalau novel kan lebih detail dalam waktunya, tempatnya Jadi dari yaudah saya anggap aja tokohnya saya aja nih disini Tokohnya itu waktu itu muncul kenapa sampai ke Medan, kesini Oh ceritanya aku lagi ini aja deh escape melarikan diri dari kekasih yang ternyata mempunyai kekasih lain Nah itu liar banget pokoknya Iya, iya, iya Namanya ide novel romance ya Jadi kita ada background ide Kemudian itu bisa kita kembangkan menjadi ide-ide yang lebih liar Akan muncul lagi Iya akan berkesinambungan Jadi intinya waktu itu munculnya ke Medan nih Di Medan, kayaknya kalau novel lokasinya Belum pernah bikin cerita tentang novel dengan berlatar belakang Medan Kayaknya seru nih Memang karena penulis ya kalau mau pergi kemana-mana itu Jadi udah prepare ini akan jadi background salah satu buku Kalau kemana pun jalan Jadi memang udah itu Ya udah Udah di, biasanya udah saya tulis tuh di notice Ke Medan Lokasinya saya tulis detail Tempatnya Apa yang bisa jadi cerita disini Istimewanya apa Dan notoba keindahannya apa Apanya itu udah di Udah pokoknya harus di eksplor banyak tuh Detail selain dari Google Kalau memang mengalami sendiri kan Oh aku alamin sendiri nih Ya ini, ini, ini Lokasi ini, ini, ini Nanti yang lokasi ini cerita yang Waktu ketemu si A Jadi Dari novel ini nih Sepulang dari Medan Langsung saya eksekusi Dari Berangkat ke Jakarta Medan Naik pesawatnya apa Waktunya apa Terus disana Nama bandaranya apa Di bandara itu ada cafe-cafe apa aja Detail gitu Terus ketemu orang Medan Yang jadi Akhirnya jadi teman baru itu Siapa Kebudayanya dia kayak apa Lebih kayak gitu sih Ya akhirnya Akan muncul Berkesinambungan sih Habis ini Kisahnya kesini Kembali lagi ke Jakarta Back lagi Ceritanya Kembali lagi Kisahnya Di Jakarta Latar belakangnya Jakarta Terus konfliknya apa Konfliknya ini Akhirnya Memang putus Dan ketemu sama teman kecilnya lagi Ya itu sih Akhirnya memang akan bermunculan Ide-ide yang lain Untuk menjadikan Saling Berkaitan Berkesinambungan Antara bab 1 Bab 2 Bab 3 Akhirnya Dieksekusi Munculnya Jadi sebuah buku Mas Rian Kalau saya kayak gitu Jadi Udah dipegang terus tuh Ide-nya Dan Kalau 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 saya kan Penasaran harus Segera Biasanya segera jadi nih Daripada nanti Berlarut-larut Lama Malah jadi Buyar Yang udah ada Di pikiran Nah Malem-malem nih Ngelemburin Bikin novel Dan akhirnya Ya jadi Ceritanya Itu Jadi kalau Biasanya kalau udah muncul ide Saya terus sih Tak pepet Istilahnya Sampai Sampai jadi buku Apalagi kalau memang itu Bikin penasaran banget Kadang penasaran sendiri Abis ini aku ceritanya Apain ya Kadang Diskusi juga Ada punya temen Yang biasa tak ajak Aku punya cerita Seperti ini nih Kadang kalau di tengah-tengah Menurut kamu ini Bagus jadi begini Atau jadi gini Kadang minta pendapat Orang lain juga Untuk mengembangkan ide Apalagi Kalau novel Cerita Romance Gitu kan Butuh Biasanya sharing sama temen Antar cewek Cewek kayak gitu Mbak raminya jadi gini Atau bagusin Muncul tokoh lagi Yang lain nih Tokoh apa Jadi gitu Mas Rian Berarti kita juga Berkumpul Sama temen Untuk Mengembangkan ide Itu penting juga Berarti ya Ya Kadang perlu Kita kadang perlu Kadang saya Perlu Ada sahabat Ngomong Aku lagi punya Lagi bikin cerita Kayak gini nih Menurut kamu Ya kalau kayak gitu sih Biaran men Kamu ini-ini deh Belokin dulu Kesini Kadang ada temen Yang ini Ngasih saran Saran juga Terutama temen-temen Yang suka baca buku Itu Bagus itu Untuk sharing Kalau kita bikin Cerita Terutama ya Novel Romance Itu Itu Masih Berarti Bane ini Setiap yang Kita punya Kemudian Kemudian kita kan Misalnya Dalam perjalanan Tadi itu kan Kita ilustrasikan Ya dalam bentuk Info-info Yang Yang apa namanya Yang real Yang real Yang sekiranya Nasa Lebih detail Penjabarannya Kemudian Itu Pada saat Eksekusi itu Berarti Itu diramu Dengan Imajinasi juga Berarti Atau kayak gimana Iya Kalau novel Diramu Dengan Imajinasi juga Dengan Dengan Imajinasi Kalau bukan Berdasarkan Kisah nyata Yang betul-betul Nyata Itu Pure Imajinasi Mas Rian Iya Itu Ada pun Background tadi itu Sangat-sangat Membantu ya Iya Jadi Kalau dalam Perjalanan Traveling itu Hal-hal yang menarik Di setiap tempat Itu biasanya Saya tak tulis detail Ini Ini Gitu Jadi Subhanallah nih Ini ya Luar biasa nih Yang kita Dapatkan ini Jadi Saya Saya sendiri Memang Agak kesulitan ya Untuk Mengelola ide ya Betul Mengelola ide ini Kalau Sebenarnya sih Kalau Kalau saya ya Konsepnya Menulis itu Biasanya Udah ada Sinopsis Kan Tema Tema itu sama Dengan ide kan Mana nih Hah Sinopsis itu Kita bikin duluan Iya Jadi kita udah punya Ide atau tema Sinopsis Sinopsis itu Istilahnya Ada orang Tulisan kamu sebenarnya Isinya apa sih Menjawab Tapi kita bisa Menjawab dengan cepat Ini ceritanya Tentang Isinya Yang tadi Ini Ini Cewek Ini cewek Patah hati Karena Calon suaminya Tiba-tiba Suka Diketahui Suka sama orang lain Terus dia melakukan Pelarian Dan disana dia menemukan Seseorang yang akhirnya jadi Menyelesaikan masalahnya dia Nah Itu aja sih Istinya sinopsisnya cuma itu doang Cewek patah hati Dia kabur dari tempatnya Pokoknya menghidar dari Laki-laki tersebut Dan dia pergi ke Medan Disana dia ketemu Teman kecilnya Sahabat kecilnya Tanpa terduga Di seorang dokter Gitu Nah Sinopsis itu berarti menjadi patokan Menjadi alur cerita kita ya Iya Intinya itu Nah Habis itu Barulah kita kembangkan Outline-nya Outline-nya itu Bab satu Bab satu Tadi dari Sinopsis itu Bab satu itu Ini Apa ya Tiba-tiba Dia langsung lihat Calon yang mau Menikahinya dia Mungkin Ini dengan Perempuan lain Terus yang kedua Dia ada Masalah juga Dengan Pekerjaan Jadi dia emang lagi mengalami Masalah Pesikisnya lagi berat lah Masalah Mau menikah Batal Di kantor Tekanan kerjaan Juga Banyak Akhirnya dia Ada kesempatan Untuk rehat Cuti Dia pergi ke Salah satu kota Yaitu Medan Ternyata Di sana Dia bertemu Dengan Sahabat Kecilnya Nah Sahabat Kecilnya itu Dulu sebenarnya Dia benci Banget Tapi sebenarnya Cowok itu Suka sama Dia Cuma Ketemu sekilas Ternyata Gak terduga Pas dia balik Ke Jakarta Waktu itu Ayahnya Eh Ibunya sakit Ketemu lagi Di situ Di rumah sakit Ternyata Dia tuh Sudah jadi Seorang dokter Nah Awal disitulah Dia mulai deket lah Sama sahabat Kecilnya Nah Konfliknya Muncul lagi Ternyata Cowok yang Itu gak terima Ditinggalin Begitu aja Nah Kayak gitu Akan berkesinambungan Terus Tiba-tiba Nanti diciptain Di bab 5 Bab 6 tuh Muncul lah Jadi Kayak cinta segitiga Gitu Berarti Kita Tapi kita Ingat berarti ya Alur cerita Dari awal itu Kita Kerekam Iya Kita ingat Cuma Itu Serunya Katanya sih Kata Mbak Kirana Waktu novel yang bagus itu Maksudnya gak terlalu runtut Rapi Waktu-waktunya Bisa kita main flashback Flashback gitu loh Kayak film Tiba-tiba Bisa dijadikan puzzle-puzzle Gitu loh Dibolak-balikin Waktunya Selama Gak membingungkan Pebaca ya Jadi Membolak-balikin pun Kita Jadi kadang Dan off Flashback dulu kan Mungkin Harusnya itu Taruh Diselesai cerita Tapi Di awal Baru Alurnya Mudur nih Kenapa Jadi seperti itu Tiba-tiba Muncul kan Kematian Udah dalam kuburan Gitu ya Sedih gitu Tangisan-tangisan Baru kemudian muncul Di belakangnya Flashbacknya nih Ini Nanti di pas Mau selesai cerita Muncul lagi yang tadi Flashback di depan Di belakang Yang penting Jangan Nyesatin Membaca ya Iya Iya Nih Kita sudah jam 5 nih Mbak Renny Sudah Jam 17 Jadi Masih banyak Yang ingin saya Tanyakan Mudah-mudahan Di Lain kesempatan Kita bisa Kolaborasi Kembali Insya Allah Teman-teman Sebenarnya Ini Saya akan Upload ini Sekitar Beberapa hari Sekali Mungkin Nanti Sama Mbak Neni Sendiri Insya Allah Setiap Jumat Ini Kalau Kalau bisa ya Mbak Neni Setiap Jumat ini Kita akan Bicarakan tentang Kepenulisan Tentang buku Tentang Apapun lah Yang berkaitan dengan Baca dan tulis Insya Allah Mudah-mudahan Teman-teman Ada manfaatnya juga Bagi teman-teman Dan bagi kita semua Terutama penulis-penulis Yang masih ragu Yang masih belum Melangkah Apa namanya Tulisan-tulisannya Untuk terakhir Mbak Neni Kira-kira Pesen buat Teman-teman Subscriber Apa nih Teman-teman penulis Di luaran sana Mbak Neni Silakan Buat teman-teman Yang mungkin saat ini Memang sudah Suka menulis Maupun Yang belum Suka menulis Menulis itu Gak ada ruginya Jadi Cobalah Keep menggali Pada diri kita sendiri Karena Tuhan itu kan Menciptakan kita Pasti mempunyai Kelebihan Dan diharapkan Kelebihan itu Bisa Dibagikan Untuk Orang lain Nah Salah satu Memindahkan Apa yang Menjadi kelebihan kita Untuk orang lain Mungkin Bisa juga Dengan kata-kata Tapi kan kata-kata Setelah kata-kata selesai Akan habis Yang lebih efektif Pasti Ditulis Karena Ditulis itu Akan menjadi Sebuah Maestro ya Karya yang abadi Kalau 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 tulisan kita Dibaca orang lain Kemudian orang lain Mungkin Menuliskan lagi Menjadikan tulisan kita Referensi Akan banyak Amalan yang mengalir ya Selama Selama Itu bermanfaat Bagi orang lain Jadi Cobalah Tulislah Apa yang menjadi Kepandian kita Kehadian kita Kita bagi ke orang lain Kita share ke orang lain Karena itu juga akan Membawa manfaat Bagi diri kita sendiri Kita mendapatkan Pahala Yang gak berhenti Amal jari Walaupun kita nanti Sudah gak ada Di dunia ini Tapi tulisan kita Tetap abadi Jadi menulis itu Memang bekerja Untuk keabadian Dan Betul kata beliau Orang Boleh Boleh Segilangit Tetapi Kalau dia tidak Menulis Maka Akan hilang Di peradaban Kira-kira tulisan Pendapat siapa Mas Rian Ini adalah pendapat Bapak Anantator Bapak Anantator Jadi saya setuju Banget Apapun yang kita Miliki Apapun yang Miliki Kita ahli Ahli Atau kita punya Kita bisa bagi ke orang Coba kita tulis Kayak saya mungkin Suka menulis ya Saya coba menulis Tips 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 Menulis Meskipun Sampai sekarang Baru Terwujud kolaborasinya Dengan Mas Nguan ya Ada tuh tips Menulis Dengan Mas Nguan Saya kegiatan untuk menulis Bagaimana sih Cara menulis novel Dan yang lain-lainnya Ya kayak novel-novel ini Mungkin Selain menghibur Ada kisah-kisah Yang mungkin Kita bisa ambil Positifnya Dari cerita-cerita ini Kemudian Dari buku Pitchbook Ini juga Semoga bisa Akan menjadi Tulisan yang bermanfaat Bagi anak-anak Jadi Apapun yang kita tulis Ya yang ada dalam Pikiran kita ini Semoga bisa Bermanfaat Bagi orang lain Salah contohnya Buku-buku yang Sudah saya Terbit ini Harapan saya Akan bisa Bermanfaat Bagi Pembacanya Bagi anak-anak Kalau buku anak Buat anak-anak Buku remaja Dewasa Buat para remaja Bisa diambil Positif Dan negatifnya Jadi Jangan berhenti Menulis Dan jangan ragu Buat yang Yang belum menulis Jangan suka Menulis Itu susah Gimana caranya Selama kita Punya Kemauan Ada penelitian Yang mengatakan Kalau Bakat itu 25% ya 75% nya adalah Kemauan dan Eksekusi Nyata Kita menulis Maka akan Jadi sebuah Naskah Atau bisa Naskah Atau buku Apapun itu Yang penting Akhirnya bisa Dibaca oleh orang lain Dan akan Abadi Itu mas Rian Jadi gak ada ruginya lah Menulis Terutama ya itu Tadi berharap Apa yang menjadi Kepintaran kita Bisa dibagikan Ke orang lain Agar orang lain pun Juga bisa punya Ke ilmu yang sama Pinter yang sama Ya baik Demikian Teman-teman ya Ini Sehat berharga nih Bagi Para penulis Atau anda pun Yang belum menulis ya Jadi Kita wariskan Kepada generasi Kita Generasi yang akan Datang dengan Karya-karya kita Karena Karya-karya kita Akan terus dibaca Akan terus ada Meskipun kita Sudah ada Terima kasih Di sore hari ini Sudah Hadir Teman-teman Sudah Menonton Dan Terima kasih Kepada Mbak Nini Yang sudah menyediakan Waktu Sore hari ini Next kita akan lanjutkan Dengan tema yang lain Insya Allah Mbak Nini Boleh Mas Rian Silahkan Ya bisa Mengespirasi Banyak orang Insya Allah Terima kasih banyak Dan Selamat Berbuka puasa Selamat Menantikan Buka puasa Masih Beberapa menit Nanti kita coba Bikin film ya Mas Rian Siap Mana nih Kita akan Coba Kita resolusi 2021 ini Kita coba Kita coba Terima kasih banyak Sudah 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 Nanti Coleb lah Sama mereka Kita bikin acara Kita bikin acara Setelah Lebaran Kita Zoom Silaturahmi Kita buka Oke Mas Rian Aku siap Masak dulu ya Baik Terima kasih banyak Jangan lupa Di save ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Mohon maaf lahir batin Kalau ada yang tidak berkenan Sampai ketemu di Minggu depan Insya Allah Minggu depan Insya Allah Terima kasih Waalaikumsalam Sama-sama Mas Rian Nah Saya live ya Ya Insya Allah Siap Insya Allah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax